Ketika adanya mawadawarohma atau sakinah mawadawarohma dalam rumah tangga Masalah yang terjadi dari keributan itu Tidak akan mungkin menghilangkan Tiga ini, sakinah mawadawarohma tidak akan mungkin hilang Dan mudah, reda mudah, padam Tapi kalau tidak ada, sakinah mawadawarohma ini Lalu itu, hal yang kecil itu akan bisa meledak Dengan ledakan yang sangat dahsyat Dan itu kita lihat sekarang Lihat rumah tangga sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sohbi wa salam Apa kabar Sobat Ngantin? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan kami doakan agar kalian Apa yang kalian hajatkan Apa yang kalian inginkan Semoga terkabul dan di ijabat Allah SWT Kembali lagi di program Kantin Habaib Kajian rutin bersama Habib Tentu saja bersama saya Ahmad Syauki Dan kalau sudah ada kantin Tentu saja ada pembahasan yang seru Dan menarik tentunya Dan tonton video ini sampai habis Yang pastinya Dan setelah di dua video kami membahas tentang Nikah yuk Yang berisi tentang bagaimana mencari kriteria Suami dan istri yang tentunya ala rasulullah Dan yang belum nonton silahkan langsung klik link di bawah deskripsi Agar kalian tahu bagaimana cara mencari kriteria suami atau istri ala rasulullah Pembahasan kali ini tentang Sakinah Mawadawarohma Bagaimana cara menciptakan keluarga yang Sakinah Mawadawarohma Tentu saja Saya tidak sendirian Pembahasan ini akan dijelaskan secara mendetail bersama guru kita Al-Habibadi bin Segaf Asegaf Sebelum itu kami akan kembali untuk kalian Yang belum subscribe atau selalu dukung channel Majelis Al-Ibadat Menjadi channel favorit kalian Dengan cara like, komen, subscribe Dan juga share ke sosial media kalian Agar manfaat dari video ini dapat diterima banyak orang Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Agar semua video-video yang baru Video kantin atau video live Dapat ternotifikasi di smartphone kalian Langsung saja kita ke guru kita Al-Habibadi bin Segaf Asegaf Kita sampai dulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini Alhamdulillah Sehat walafiat Yahudi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 InsyaAllah Kita doakan Supaya guru kita selalu diberikan kesehatan Dan kita selalu dibimbing Untuk menjadi orang-orang yang selalu baik setiap harinya Nah ini Ustadz Di video yang dua kali Di video Dua video kita membahas tentang Nikah yuk Setelah mencari suami atau istri idaman Kita akan melanjutkan ke proses pernikahan Nah tentu saja kita harus mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawadawarohma itu sendiri Sebenarnya apa itu Yang dimaksud dengan Keluarga Sakinah Mawadawarohma Tapi sebelum itu kita kenalan dulu Sama yang namanya Sakinah Mawadawarohma Arti Sakinah anaknya siapa Sakinah Mawadawarohma Jadi gini Tentunya kriteria Yang sudah Semestinya menjadikan pilihan kita Dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya itu semuanya bisa terwujud Ketika mereka Baik itu suami ataupun istri Menjalankan Melanjutkan sifat-sifat yang ada pada mereka Karena sifat yang diberikan oleh Rasulullah Itu bisa berubah Bisa menjadi lebih baik dan lebih Sempurna Tentunya dari apa Orangnya Tergantung orangnya Orangnya tadi itu Menyempurnakan Sifat tersebut Atau tidak Kriteria sudah dikasih oleh Rasulullah Kalau perempuan Pilihlah yang seperti ini Kalau laki Pilihlah yang seperti ini Itu semuanya kriteria di awal Tapi belum tentu Ketika digabungkan Akhirnya bisa Bagus dan indah Kalau masing-masing Dari keduanya ini Tidak dapat benar-benar mewujudkan Kan gitu ya Seperti kita Kalau misalnya melihat gambar Atau melihat Apa mendengarkan berita Itu kita gak Gak bisa memastikan bahwa itu Sesuai Dengan yang digambar Atau Sesuai dengan yang kita Dengar Oh sifatnya Kan ini kan katanya orang Mas Sifatnya seperti ini Sikapnya seperti ini Kita bisa tahu Kapan Left Langsung Langsung ketika bertemu Dan hidup bersama Nah ini Ustaz Arti dari Sakinah Mawadawarohma itu sendiri Ustaz Jangan terburu-buru Kita mengartikan Sakinah Mawadawarohma Yang pertama itu Kita perlu tahu Dari mana asal Sakinah Mawadawarohma Dan itu selalu kita dengar Kalau ketika ada orang yang menikah Selalu kita ucapkan Dan kita mengucapkan kepada mereka Sampai di beberapa tahun terakhir ini Ini kan ada singkatannya Yaitu Samawa Atau Samara Sakina Mawadawarohma Atau Samara Bukan Samara namanya perempuan Samara Sakina Mawadawarohma Kan Rahman Kan Rahman Tidak ada wanya Sakinah Mawadawarohma Sakinah Mawadawarohma Itu diambil Tentunya dari Ayat Al-Gur'an Allah Allah berfirman Dalam ayatnya Wa min ayatihi Ankhala Kualakum Min anfusikum Azwaja Di antara Tanda kebesaran Allah Allah Menciptakan Untuk kalian Atau bagi kalian Itu Min anfusikum Dari Sejenis kalian Azwaja Sebagai pasangan Laki Diciptakan oleh Allah Pasangan Dari jenis laki-laki Tadi itu Artinya jenis laki-laki Itu manusianya Bukan orangnya Manusia Allah ciptakan Bagi Manusia Itu pasangan Pasangannya itu Dari mana Dari jenis manusia juga Sama-sama manusianya Laki Manusia Dipasangkan dengan Manusia Nah 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 manusia Laki-laki Dipasangkan dengan Manusia Perempuan Nah Nah tujuannya Apa Tujuannya Allah ciptakan Manusia itu Berpasangan dengan Manusia Ya Dan Dari manusia itu Allah ciptakan Laki dan perempuan Semuanya itu Litas kunu Ileyha Nah Litas kunu Agar kalian Merasa nyaman Ileyha Kepada pasangan itu Nah Kepada yang Sejenis Ya Dengan kalian Yaitu sesama Manusia Nah Ini jangan diartikan Sesama Jenis Kemudian Sesama Laki-laki Tidak bisa Nah Laki dengan Perempuan Atau perempuan Dengan Laki Kalau laki Dengan laki Perempuan Dengan perempuan Hasil Dari pernikahan Itu Pernikahannya Sudah keliru Sudah Salah Yang kedua Tujuan Daripada Pernikahan Tidak didapat Nah Karena tujuan Dari pernikahan Itu Diantaranya Apa Diantaranya Itu Anak Nah Nah ini Kalau sesama Jenis Tidak bisa Terwujud Karena itu Allah ciptakan Litas kunu Ilaiha Kata-kata Setas kunu Itu Menjadi Sakinah Kenyamanan Ketenteraman Karena apa Sesama manusia Nah Tidak mungkin Karena manusia Dikawinkan Dengan kambing Entah itu Lakinya Yang kambing Perempuannya Manusia Atau Lakinya Manusia Perempuannya Atau Betina Dari Binatang Tidak mungkin Tidak bisa Tidak bisa Nyaman Tidak bisa Nyaman Tidak bisa Tenang Apalagi Misalnya Nanti Anaknya Moro-moro Keluar Manusia Misalnya Gimana Yang Kepala rumah tangganya Misalnya Kambing Gimana Nyari nafkahnya Atau Misalnya Ibunya Kambing Gimana Untuk Merawatnya Karena itu Dijadikan oleh Allah Dari Sesama Manusianya Pasangan Itu adalah Sesama Manusia Tujuannya Litas kunu Kata-kata Tas kunu itu Menjadi Sakinah Yang biasa Disebut Litas kunu Ilaha Lalu Waja'ala Bainakum Mawaddatan Warahmah Allah menjadikan Di antara kalian Yaitu Laki dan Perempuan Yang sudah Menjadi Pasangan ini Mawadda Warahmah Kasih sayang Dan belas Kasih Jadi ada Cinta Ada Sayang Ada juga Belas Kasih Itu tujuh Apa Itu yang Diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Dari penjelasan itu Bagaimana Menciptakan Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah Yang kita tahu Banyak Ditinggalkan Sekarang Jadi Untuk Menciptakannya Itu juga Sulit Sekali Mawadda Warahmah Itu Bisa Didapatkan Bisa Terwujud Di dalam Rumah Tangga Kalau Masing-masing Dari keduanya Itu Memiliki Beberapa Sifat Beberapa Sifat Di antaranya Pengertian Suami Harus Pengertian Kepada Istri Istri Harus Pengertian Kepada Suami Karena Itu Saling Pengertian Di antara Keduanya Dan Itu Tentunya Sulit Dari Suami Sulit Dari Istri Sulit Kenapa Karena Ada Ego Ada Ego Dari Kedua-duanya Terkadang Suami Tidak Punya Ego Istri Yang Punya Ego Terkadang Istri Yang Punya Ego Suami Tidak Punya Ego Lah Ketika Hanya Satu Yang Bisa Pengertian Yang Satunya Tidak Lah Untuk Mewujudkan Mawad Doa Rahma Ini Sulit Karena Rumahnya Akan Menjadi Seperti Neraka Kalau Enggak Suaminya Yang Suka Ngomel Istrinya Yang Suka Ngomel Enggak Ketemu Karena Itu Pertama Harus Dimiliki Oleh Keduanya Itu Saling Pengertian Suami Kalau Capek Ya Istri Harus Pengertian Kalau Menginginkan Sesuatu Dari Suaminya Jangan Ditunda Buru-buru Untuk Mengungkapnya Atau Suami Ketika Memiliki Masalah Atau Melihat Keadaan Suami Masih Kacau Ekonominya Dan Sebagainya Nah Ini Butuh Pengertian Dari Istri Sebaliknya Ketika Istri Itu Agak Lelah Agak Capek Dan Misalnya Suami Jangan Meminta Sesuatu Yang Mungkin Sulit Dikerjakan Oleh Istrinya Saat Itu Dengan Kondisi Seperti Seperti Itu Ketika Saling Pengertian Barulah Bisa Muncul Mawadda Warahma Karena Mawadda Itu kan Artinya Sayang Cinta Rohma Itu Kasih Sayang Kasih Sayang Dan Cinta Kasih Sayang Dan Cinta Itu Muncul Dari Pengertian Ketika Tidak Ada Pengertian Di Antara Keduanya Untuk Menjadi Saling Cinta Dan Saling Sayang Itu Mustahil Yang ada Akhirnya Apa Pokoknya Terjalin Hubungan Ini Selesai Di Antara Mereka Tidak Ada Saling Sayang Dan Saling Cinta Itu Yang Kedua Selain Pengertian Sabar Suami Harus Sabar Terhadap Kekurangan Kesalahan Istri Dalam Kewajibannya Kepada Suaminya Istri Juga Harus Sabar Atas Sikap Buruk Suami Kepadanya Sikap Buruk Suami Kepada Kepada Dia Ada pun Sikap Buruk Kepada Allah Atau Sesuatu Yang Tidak Baik Kepada Allah Itu Harus Tegas Harus Lurus Kencang Bukan Mengendorkan Tapi Kepada Dirinya Jadi Sikap Buruk Istri Kepada Suami Atau Sikap Buruk Suami Kepada Istri Itu Harus Tidak Terlalu Kencang Tidak Terlalu Keras Agak Nyantai Agak Nyantai Sabar Itu Tadi Kan Sulit Sabar Itu Sabar Itu Kan Pahit Seringkali Kita Diingatkan Pahala Yang Besar Daripada Sabar Yang Difirmankan oleh Allah Pahala Yang Diberikan Allah Kepada Orang-orang Yang Sabar Itu Biar Dihisap Tanpa Hitungan Jadi Terguyur Sangat Deras Tidak Ada Hitungannya Sudah Lah Untuk Mendapatkan Sabar Itu Karena Pahalanya Yang Begitu Besar Tidak Gampang Karena Sabar Itu Artinya Memikul Beban Memikul Beban Atas Kesalahan Orang Kekurangan Orang Dengan Apa Dengan Tanpa Mengucapkan Jadi Sudah Dimakan Ditelan Sendiri Bukan Yang Sabar Aku Sabar Bukan Itu kan Sabar Sabaran Sebetulnya Itu Tidak Sabar Kalau Sabar 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 Ditelan Sendiri Sudah Dimakan Sendiri Dimasukkan Dalam Dirinya Sendiri Tidak Diungkapkan Kepada Siapapun Itu Sabar Kalau Sabri Allah Kasih Aku Kesabaran Ya Allah Atas Kelakannya Orang Ini Itu Bukan Sabar Sabar Itu Tidak Diceritakan Kesamaran Semari Dia Hanya Memohon Kepada Allah Ini Mohon Tapi Dibuat Status Atau Mohon Dibuat Diungkapkan Kepada Manusia Jadi Mengeluh Kepada Orang Dengan Ucapan Seperti Sakan-akan Berdoa Tidak Itu Sabar Lah Kita Bisa Ambil Dari Cerita Sena Omar Sena Omar Bin Khattab Itu kan Kita Kenal Tegas Dalam Apa Perintahnya Allah Ataupun Larangannya Allah Tegas Tidak Ada Toleransinya Sama Sekali Kalau itu Melanggar Perintahnya Allah Atau Meninggalkan Yang diwajibkan Oleh Tidak Toleransinya Sama Sekali Akan Tetapi Kekurangan Orang Lain Yang Dilakukan Kepada Sena Omar Termasuk Istrinya Itu Sangat Memaklumi Sena Omar Sebagaimana Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Karena Beliau Mengambil Dan Belajar Langsung Daripada Nabi Itu Jadi Benar-benar Kekurangan Yang Jadinya Itu Sangat Dimaklumi Rasulullah Kan Seperti Itu Sehingga Kalau kita Baca Di dalam Mualid Dibak Dijerangkan Bahwa Kalau Itu Kesalahan Yang Dilakukan Orang-orang Kepada Allah Menduakan Allah Atau Menghinakan Allah Tidak Ada Seseorang Yang Kemarahannya Itu Seperti Kemarahan Rasulullah Saat Itu Walaupun Sekarang Kalau kita Lihat Ada Orang Yang Marah Karena Dihinakan Nabi Atau Dihinakan Al-Gur'an Itu Tidak Tidak Setara Sama Sekali Dengan Kemarahan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Ketika Apa Kekurangan Itu Dilakukan Orang-orang Kepada Nabi Muhammad Nabi Memaklumi Nabi Menerima Dicaci Maki Dihina Difitna Dirinya Nabi Biasa Dilempari Kotoran Nabi Biasa Dilempari Batu Nabi Biasa Karena itu Ketika Malaikat datang Menawarkan kepada Nabi Untuk Membinasakan Penduduk Taif Nabi Tidak Melakukan Tapi Nabi Justru Mendoakan Baik Sabar itu Berat Nah Masing-Masing Masing-Masing Dari Suami Itu Harus Sabar Atas Keburukan Sifat Kekurangan Istrinya Begitu Juga Sua Istri Harus Sabar Nah Karena itu Sena Omar Ketika ada Orang Datang Kepada Sena Omar Untuk Mengeluh Ini Istrinya Mungkin Cerewet Istrinya Mungkin Ini Dan Itu Nggak Kuat Ini Suami Datang Sena Omar Ingin Mengeluh Mengeluh Tentang Istrinya Agar Mungkin Istrinya Dinasehati Atau Diingatkan Ketika Sampai Di rumah Sena Omar Ketuk pintu Dia Di saat Ketuk pintu Baru Ketuk pintu Sudah Denger Istrinya Sena Omar Ini Ngomeli Sena Omar Loh Sena Omar Diomeli Kok podol Sama saya Katanya Orang ini Kok Sama Kalau Seperti Ini Aku Dengan Dia Sama Ditinggal Sama Dia Karena Dikiranya Dia Nyari Solusi Kepada Orang Yang Tepat Pergi Dia Karena Sudah Ketuk pintu Dan Sena Omar Sudah Denger Bukan Rumahnya Istana Kalau Kita Rumah Gede Dok Dok Dengar Kalau Rumahnya Kecil Dok Dok Bisa Dengar Atau Misalnya Kalau Zaman Sekarang Rumah Gede Ada Bel Ding Dengar Zaman Dulu Tidak Ada Bel Mau Nggak Mau Ketuk Pintu Ini Sudah Dengar Zaman Omar Orang Ini Sudah Berjalan Mau Pulang Akhirnya Zaman Omar Keluar Dari Pintu Melihat Pintu Dipanggil Eh Mau Kemana Akhirnya Karena Dipanggil Dateng Ngomong Ada Apa Kamu Mau Pulang Setelah Ketuk Pintu Iya Aku Dateng Kesini Tadi Ini Mau Mengeluh Mau Nyari Solusi Jalan Keluar Jalan Keluar Tentang Apa Ada Masalah Apa Aku Punya Istri Ini Seperti Ini Seperti Itu Lah Kok Aku Dengar Istrimu Tadi Ngomel Tidak Jauh Beda Dengan Istri Ku Nah Terus Aku Nyari Solusi Gimana Istri Kamu Sama Istri Ku Sama Senasib Akhirnya Katanya Sena Omar Walaupun Seperti Itu Punya Solusi Dan Kebijaksanaan Omar Gini Loh Kenapa Aku Diam Kenapa Aku Menerima Omelannya Diam Enggak Membentaknya Tidak Memarahinya Karena Dia melakukan Kebaikan Banyak Untukku Dia Memencucikan Bajuku Memasakkan Masakan Untukku Kemudian Menyapukan Membersihkan Dan Menyapu Rumah Padahal Itu semua Bukan Kewajibannya Tapi Dilakukan Untukku Dilakukannya Untukku Karena Aku Sehingga Balasan Yang terbaik Yang harus kita Berikan Kepada Dia Adalah Mendengarkan Apa yang Jadi Keluhnya Dia Apalagi Mungkin Dia Karena Capek Orang Karena Capek Biasa Bisa Terpanggap Mudah Terpancing Emosinya Mudah Terpancing Emosinya Dan Yang lain Sebagainya Sabar Dan Ini Hanya Beberapa Waktu Beberapa Saat Beberapa Saat Dalam Arti Antara Dia Meninggalkan Kita Atau Kita Meninggalkan Dia Selesai Dengan Waktu Hidup Kita Di Atas Dunia Jadi Tidak Perlu Dibawa Beban Kalau Orang Sekarang Dibawa Beban Hanya Kalau Mengikut Pengajian Mukanya Agak Jemberut Karena Ada Masalah Dengan Istrinya Atau Kalau Diomongi Sedikit Sensi Gara-gara Masalah Dengan Istrinya Itu Kesalahan Mestinya Sabar Tenang Dia Ngomel Terima Kalau Tidak Ngomel Ya Resiko Kenapa Dia Tidak Ngomel Justru Kalau Dia Ngomel Itu Hal Yang Lumrah Biasa Kalau Tidak Artinya Kalau Ngomel Itu Kita Tahu Salahnya Kita Dimana Belum Tentu Juga Belum Tentu Kodratnya Seperti Itu Mereka Kodratnya Mereka Seperti Itu Mana Yang Banyak Berbicara Laki Apa Perempuan Kalau Laki Banyak Berbicara Pakai Ruku Aneh Dan Mereka Kalau Berbicara Keluar Berpikir Tapi Kalau Orang Lain Yang Berbicara Kepada Dia Harus Berpikir Ngomong Tidik Salah Moce Padahal Dia Ngomong Kadang Banyak Salahnya Kita Nah Itu Kan Harus Sabar Harus Sabar Menghadapi Mereka Nah Itu Baru Bisa Wujud Mawadda Warahmah Nah Ini Sekaligus Menjadi Bekal Kita Yang Belum Menikah Atau Yang Sudah Menjalani Pernikahan Selain Hambatan Dari Faktor Istri Yang Suka Mengungkapkan Apa Isi Hatinya Itu Adakah Hambatan Hambatan Lain Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Wadda Warahmah Ini Ya Harus Pintar Terjas Suami Tadi Harus Terjas Jadi Ya Di Waktu Waktu Tertentu Suami Itu Harus Bisa Menghadapi Istrinya Dan Mengembirakannya Terus Terusan Terus Terusan Ya Maling Tidol Habis Semuanya Akhirnya Jadi Sewaktu Waktu Suami Itu Harus Bisa Memberikan Kebahagiaan Kesenangan Walaupun Mungkin Bukan Dari Duitnya Suami Dari Duitnya Istri Tergantung Suaminya Ya Istrinya Punya Duit Suami Tidak Punya Duit Tapi Ingin Mengembirakan Istrinya Si Suami Tapi Tidak Punya Duit Apa Caranya Uangnya Istri Keluar Tapi Dia Gak 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 Sadar Gak 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 Sadar Gak Sadar Tapi Dia Mengeluarkannya Dengan Senang Hati Hasilnya Pun Dia Akan Bahagia Apalagi Dari Itu harus pinter Kalau kita kerja terus kan jenuh Kita kerja terus jenuh Sewaktu-waktu kita rilekkan Dia dengan ini Makanya Nabi itu terkadang Meringankan beban mereka ketika di rumah Dengan apa? Membantu Misalnya kalau ibaratnya mungkin gambarannya sekarang Itu nyapu atau masak Itu terkadang Nabi membantu mereka Membantu istrinya memasak atau Menyapu Walaupun seperti itu terkadang dari mereka Tetap kayak Wah Padahal Itu adalah kelebihan Apalagi sekarang kan jarang Seperti itu Ini wujud nyata dari Semua misalnya yang sudah kita lakukan semua Dari contoh yang sudah Ustaz sebutkan Wujud nyatanya itu seperti apa? Dari Ya gini loh Rumah tangga itu tidak ada keributan Tidak mungkin Pasti ada keributan Kurang warna Pasti ada keributan Seperti orang masak itu Pasti kadang-terkadang itu ada Terlalu banyak gula Atau terlalu banyak Garam Itu pasti terjadi Sama dengan rumah tangga Manis tok tidak mungkin Asin tok tidak mungkin Pait tok tidak mungkin Itu pasti terjadi Kadang kemanisan Kadang keasinan Kadang Tawar Itu pasti terjadi Dalam kehidupan Khususnya dalam rumah Rumah tangga Lah Ketika adanya Mawad dawa rahma Atau sakina Mawad dawa rahma Dalam rumah tangga Masalah yang terjadi Dari keributan Itu Tidak akan mungkin Menghilangkan Tiga ini Sakina Mawad dawa rahma Tidak akan mungkin Hilang Dan mudah Redah Mudah Padam Tapi kalau tidak ada Sakina Mawad dawa rahma Ini Lah itu Hal yang kecil Itu akan Usah Meledak Dengan Ledakan yang sangat Dahsyat Dan itu kita Lihat sekarang Lihat rumah tangga Sekarang Nah Akhirnya apa Hal yang kecil Meledak dengan Ledakan yang besar Akhirnya Selesai Ada yang masih dalam Keadaan hamil Dan itu Kehamilan anak pertama Ada yang Baru Lahir Ada yang beberapa tahun Sudah Selesai Kenapa Karena tidak ada Yang namanya Sakina Mawad dawa rahma Dalam Rumah tangga mereka Ketika ada Keributan itu Hal Yang kecil Buat mereka Dan bisa kembali Normal Karena Sakina Mawad dawa Yang ada dalam Rumah tangga mereka Nah Untuk sikap-sikapnya sendiri Bagaimana kita Menyikapi Ketika terjadi Masalah di rumah tangga itu Sendiri Supaya lebih Kondusif Ya Tentunya sikap yang harus kita Miliki di saat Bermasalah Itu Dengan Kebijakan-kebijakan Atau Kriteria-kriteria yang sudah kita sebutkan Memaklumi Pengertian ya Pengertian Kemudian Sabar Sabar Walaupun Terkadang terpancing Terkadang terpancing Nah Dengan Kata-kata yang keluar Dari suami Ke istri Atau istri kepada Suami Kadang-kadang terpancing Dan itu harus Cepat-cepat Diredah Nah Dengan apa? Dengan mengingat Dengan mengingat Bahwa Ini adalah bukan Mainan Ini bukan mainan Tapi ini hal sering Serius Dalam arti apa? Pernikahan ya Bahwa Pernikahan itu bukan mainan Pernikahan itu adalah Keseriusan dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga Itu harus langsung Diingat Dalam dirinya Karena ketika Emosi itu Setan cepat masuk ke kita Kita harus Benar-benar Memadamkan dengan apa? Mengingat tujuan Mengingat Apa yang kita Lakukan Bahwa ini adalah Pernikahan Bukan mainan Mungkin ada Doa-doa Untuk Mewujudkan Itu semua Ya Doa itu harus Diiringi dengan Perbuatan Kalau hanya doa Ya Bercuma Jadi harus diiringi Dengan usaha Ada orang Belajar Ingin menghadapi Rumah tangga Atau memiliki rumah tangga Yang ini Yang itu Akan tetapi Kalau hanya belajar Tapi tidak dilaksanakan Atau hanya didoakan Tapi tidak dilaksanakan Apa yang disampaikan Ya bercuma Nah itu Ya Selain doa Ya ada harus Usaha Nah doanya apa Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Kalau kita mendoakan Orang yang menikah Allahumma Barik Lahumma Wabarik Alihimma Wajma Bainahumma Fikher Ya Allah berkahi Untuk keduanya Dalam kebaikan Wabarik Alihimma Berkahi Ketika mereka ada Masalah Kalau ada berkahan Berarti apa Akan diberi kemudahan Atau solusi Jalan Keluar Wajma Bainahumma Fikher Gabungkan mereka Jodohkan mereka Di antara keduanya itu Dengan dalam kebaikan Semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga ya Karena pembahasannya sangat menarik Semoga yang baru menikah Mempelajari video ini Menjalani rumah tangga dengan lancar Dengan Yang mewujudkan keluarga yang sakinah Nah ditutup dengan kesimpulan Bagi yang sudah menikah Tentunya Mengetahui keadaan-keadaan yang terjadi Di saat Menjalani rumah tangga Atau membina rumah tangga Dan yang belum menikah Mereka mungkin hanya masih mendengar Atau Belum mendengar Pernikahan ini Terlihat Mudah Simple Gampang Tapi sesungguhnya Pernikahan Di dalam pernikahan Di dalam membina rumah tangga Itu Sulit Berat Beban Sehingga yang sudah menikah Belajarlah untuk Meringankan beban Yang Dialaminya Yang belum menikah Siapkan diri Untuk memikul beban Yang bakal terjadi Tentunya Dengan kesabaran Dengan Kebijaksanaan Agar Apa yang dilakukan Yang dikerjakan Itu Benar-benar Sesuai dengan harapannya Yaitu menjadi Pernikahan Yang abadi Untuknya Dan untuk Keduanya Untuk suami Dan untuk Istri Sebagaimana yang diinginkan oleh setiap Mempelai Laki maupun Perempuan Yang Sehidup Sesemati Tapi Takdir Berkata lain Bisa Meninggal bareng Atau bisa meninggal Salah satunya Berarti kalau meninggal salah satunya Tetap Sehidup Semati Walaupun yang Masih hidup Ada kemungkinan Menikah Menikah lagi Semoga kita Diberikan Kelancaran Kemudahan Dalam Memujudkan keluarga Yang Sakinamawada Warahma Amin Dan terima kasih Untuk yang Tetap setia bersama kami Di kantin Habaib Kajian rutin bersama Habib Insya Allah Akan membahas Pembahasan lainnya Yang lebih seru dari ini Ini sudah seru Tapi ada lagi Yang lebih seru Jadi Tetap Bersama kami Dan Dukung selalu Channel Majelis Alibadat Dengan cara Like, Comment, Subscribe Dan jangan lupa Share ke sosial media kalian Agar Semua manfaat dari video ini Dapat diterima banyak orang Dan jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Agar Video-video baru Dari kantin Habaib Atau video live Bisa ternotifikasi Di smartphone kalian Saya Ahmad Syawgi Pamiat urudiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.